Saya orang yang tidak mau membuang energi untuk menafsir-nafsirkan Ini maunya apa ya, maunya apa, segalanya Ada kesempatan saya tanya saja Dalam satu kesempatan di Pasar Paunga saya langsung tanya ke dia Dan sampai saat ini saya selalu bercerita kemana-mana Ketika diwawancara media bagaimana, ya saya ceritakan saja Ya saya tanya sama presiden Dia jawab dan jarak panah Perlu saya sampaikan Pemimpin Pemimpin yang mikirin rakyat Itu kelihatan Dari mukanya itu kelihatan Dari penampilannya itu kelihatan Banyak kerutan di wajahnya Karena mikirin rakyat Ada juga, ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih Semua, ada Kalau wajahnya celing, bersih Tidak ada kerutan di wajahnya Hati-hati Lihat juga, lihat rambutnya Wah kalau rambutnya putih semua Nah ini mikir rakyat ini Dan saya melihat Kenapa Pak Jokowi Melayu terang-terangan Mendukung gajar Panawo Mungkin karena Inilah saatnya Menjelaskan waktunya Dan Jokowi ingin Terlihat kuat Ingin terlihat powerful Menghubungkan rawan-rawannya Untuk mendukung gajar Panawo Ya tentu Kita lihat nanti Bagaimana kembali Dan saya Menurutnya Ya Pernahanya Harus ada komunikasi Antara Jokowi dengan Panawo Detik-detik Adian Napitupulu Ngomong langsung ke Jokowi Soal Capres Ganjar Pranawo Ternyata terungkap jelas Sekarang politikus PDIB Adian Napitupulu Meyakini 100% Bahwa Presiden Jokowi Bakal total memberikan dukungan Kepada Baca Pres 2024 Ganjar Pranawo Keyakinan Adian Ada setelah bertanya Langsung kepada Presiden Jokowi Saat kunjungannya Ke pasar Parung Bogor Beberapa waktu yang lalu Dalam kesempatan itu Adian bertanya kepada Presiden Jokowi Dukungan akan diarahkan Kepada siapa Pasalnya kini Ada isu yang terhembus Bahwa Presiden Jokowi Tengah menaruh dua kaki Untuk dukungan Di Pilpres 2024 Kepada rekan Sesama kader PDIB Ganjar Dan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Berikut adalah Wawancara Dengan Direktur Pemberitaan Tribun New Clock Febi Mahendra Putra Terkait dukungan Jokowi Dan nama Cawapres Ganjar Bang Adian Selama ini Berkomunikasi aktif Dengan Pak Jokowi Abang melihat Positoning Pak Jokowi Itu gimana sih Terkait Pilpres 2024 Yang abang tahu Adian menjawab Gini ya Dalam satu kesempatan Di Pasar Paru Saya langsung Tanya ke dia Ya Saya tanya ke beliau Dan beliau Jawab Ganjar Bahwa ada orang Yang menafsirkan Bahwa Pak Jokowi Sudah mengendorse Pak Prabowo Kemudian Disebut-sebut Sebagai main Di dua kaki Logis Gak menurut Abang Analisis ini Sebagai Menteri Prabowo Itu sering bertemu Presiden Seperti di salah satu Acara Dia sopiri presiden Ya Sebagai Menteri Dan pembantu presiden Ya Dia bisa melakukan itu Gak mungkin Presiden yang nyopiri Gitu kan Artinya Kalau kemudian Dia menyopiri presiden Lalu kemudian Digoreng Seolah-olah ini Membuktikan Tanda-tanda Segala macam itu Ya Menurut saya Hal itu Tidak mencerdaskan Rakyat Lalu kemudian Dem Menteri Membantu presiden Dalam agenda-agenda Terkait presiden Minta didampingi Ya Dia harus ikut dong Kalau kemudian Naik mobil Bareng yang nyopir Harus menteri Bukan presidennya Begitu ya Itu gak ada yang istimewa Jadi menurut Abang Pak Jokowi Tidak berada di dua sisi Di dua kaki Confirm ya Ya Saya dengar dari ucapan Presiden Confirm 100% Kata Adian Saya orang yang Mau membuang energi Untuk menafsir Maunya apa Ya maunya Apa ya Ada kesempatan Ya saya langsung tanya Kalau Abang melihat nih Percaya tidak dengan Survei-survei yang ada sekarang Eh Gak percaya Setengah percaya Tidak percaya Setengah percaya Atau percaya Survei bang Ada yang percaya Ada yang tidak Karena dulu Sempat ada peristiwa Satu lembaga survei Di tahun 2019 Itu mensurvei Begitu Di total Lebih dari 100% Angkanya Itu kan ada Dan lembaga survei itu Terdengar lagi Sekarang ini Ya seperti-seperti itu Sulit untuk kita Percayalah Nah sejumlah lembaga Kan selalu menempatkan Pak Prabowo Di atas Mas Ganjar Apalagi PDIP Setelah tanggal 21 April 2023 Secara resmi itu Sudah mengumumkan Mas Ganjar Sebagai capres Kan menurut Abang Bagaimana Ya Kalau kita lihat Dari lama kerja Dan lama deklarasi Prabowo Kan sudah lebih lama Sekitar 11 bulan Yang lalu Kalau Ganjar kan baru 21 April Baru beberapa bulan aja Artinya Bahwa Prabowo Berlari lebih jauh Atau berjalan lebih jauh Ya Karena dia start duluan Gak ada yang luar biasa Kalau kemudian Surveinya 2% 1,5% 1% Di atas Ganjar Kalau 3 pasangan Tersebut Seperti situasi ini Yang gak ada Yang istimewa Yang gak ada Sesuatu yang luar biasa Dan tidak sesuatu Yang kita khawatirkan Terus menurut Penilaian Abang sendiri Apa perlu disegerakan Partai mengumumkan Siapa yang akan Mendampingi Mas Ganjar Sebagai cawapres Itu kalau menurut Abang Perlu disegerakan Atau melihat Orang lain dulu Enggak Menurut Abang aja Atau gimana Kita inikah sedang Memilih pemimpin negara Yang akan memimpin negara Seluas dan sekaya Indonesia Dengan penduduk Sangat banyak Dengan segala Keberagamannya Saya setuju aja Dan ada setelah bertanya Langsung kepada Presiden Jokowi Saat kunjungannya Ke pasar Parung Bogor Beberapa waktu yang lalu Dalam kesempatan itu Ada yang bertanya Kepada Presiden Jokowi Dukungan akan diarahkan Kepada siapa Pasalnya Kini ada isu yang terhembus Bahwa Presiden Jokowi Tengah menaruh dua kaki Untuk dukungan Di Pilpres 2024 Kepada rekan Sesama kader PDIP Ganjar Dan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Berikut adalah Wawancara Dengan Direktur Pemberitaan Tribun New Clock Feby Mahendra Putra Terkait dukungan Jokowi Dan nama Cawapres Ganjar Bang Adian Selama ini juga Berkomunikasi aktif Dengan Pak Jokowi Abang melihat Posi toning Pak Jokowi Atau gimana sih Terkait Pilpres 2024 Yang Abang tahu Adian menjawab Gini ya Dalam satu kesempatan Di Pasar Paru Saya langsung tanya ke dia Ya Saya tanya ke beliau Dan beliau jawab Ganjar Bahwa ada orang Yang menafsirkan Bahwa Pak Jokowi Sudah mengendorse Pak Prabowo Kemudian disebut-sebut Sebagai main Di dua kaki Logis Gak menurut Abang Analisis ini Sebagai Menteri Prabowo Itu sering bertemu Presiden Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Terima kasih atas dukungan